Berusaha kabur dari kejaran anggota Satres Narkoba Pores Payakumbuh. Aldausar akhirnya dibekuk di belakang rumahnya, di daerah Parak Batuang, Kota Payakumbuh. Pria yang baru tiga bulan menikmati kebebasannya dari juruji besi ini, berusaha kabur dan membuang barang bukti narkoba ke pegarangan rumah. Tembakan peringatan dari petugas menarik warga berkerumun menyaksikan kejar-kejaran antara petugas dan tersangka ini. Sementara itu, rekan Aldausar, Riki, telah lebih dulu ditangkap tanpa perlawanan. Disaksikan perangkat daerah dan warga, penggeledahan pun dilakukan, dan ditemukan lagi beberapa paket kecil sabu-sabu di saku celana Riki dan di dalam kamarnya. Total barang bukti narkotika yang diamankan dari kedua tersangka, enam paket kecil sabu-sabu dan satu paket kecil ganja. Jadi kami dari saat adis narkoba Presiden Kumbu berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga sebagai penyelaguna narkoba di daerah Parabatung, Kota Pia Kumbu. Pada saat kita lakukan perangkapan yang diawali dengan nasib penyelidikan, sempat juga terjadi kejar-kejaran dengan tersangka, kami berhasil mengamankan kurang lebih enam paket sabu yang sudah dibukus pasti bening, kemudian juga satu paket ganja. Jadi kita tersangka bahwanya si panggilan al ini merupakan pengendahan narkoba yang cukup besar di daerah Kota Pia Kumbu. Usai digeledah dan diperiksa, tersangka dibawa ke Mapores Pia Kumbu untuk diperiksa secara intensif. Polisi masih menyelidiki kedua tersangka untuk mencari kemungkinan adanya tersangka lain ataupun barang bukti lain. Sri Louis melaporkan dari Pia Kumbu.